Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan PDKT pada salah satu saham yang menurut saya sangat lumayan fenomenal nanti karena harganya itu pada saat IPO itu sangat lumayan murah semoga tidak murahan jadi PT nya namanya itu adalah PT ST Golfit TBK atau kode sahamnya Euro kita coba masuk ke sini kita akan lihat rencana penggunaan hasil dana IPO nya jadi harga finalnya itu di harga 70 rupiah jadi kalau diberi 100 sekitar 7.000 rupiah lebih mahal ke toprak jadi dia bergerak di bidang industri pengisian jasa air sol kosmetik dan bahan pembersih keperluan rumah tangga kita coba dan saham yang ditawarkan itu sejumlah 5 juta lot oke kita agak berbesar sekarang itu musimnya perusahaan IPO jadi saat ini jadi saat ini sudah lebih 800 lebih perusahaan yang melantai di bursa efek Indonesia jadi untuk kedudukannya sendiri PT ST Golfit ini adalah di Jakarta Utara kantor perusahaan di Jakarta Utara terus saham yang ditawarkan ke bursa efek Indonesia sekitar 500 juta lembar saham dengan harga penawaran di harga 70 rupiah dan jika berhasil maka IPO-nya ini akan merauk sejumlah 35 miliar rupiah kita akan lihat rencana penggunaan setelah IPO nanti di halaman secara penggunaan hasil Rupiah tapi coba kita lihat dulu struktur struktur pemegangan sahamnya dan nanti posisi setelah IPO nanti akan menjadi seperti ini jadi saham pengendali mayoritas tetap dipegang oleh PT Tims Weld sejumlah 54,90% diikutilah Johnson 12,55% dan diikutilah masyarakat masyarakat yang bukan warren sekitar 1961% dan warnenya sekitar 1,96% biasa ya teman-teman ya kita lihat untuk posisi laporan keuangannya posisi laporan keuangannya laporan nombor ruginya penjualan dari tahun ke tahun itu mengalami di tahun 2020 sampai 2021 itu mengalami peningkatan yang sebelumnya hanya 18 miliar menjadi 24 miliar dan di 2021 mengalami penurunan sejumlah menjadi 5 miliar dan di tahun 2022 ini mengalami peningkatan sejumlah 6 miliar kita lihat laba tahun berjalan laba tahun berjalan setelah laba tahun berjalan kompresi oke tetap profit bagus aset dari tahun ke tahun mengalami lumayan tapi tidak mengalami sangat signifikan penurunannya oke ekuitas oke aman utang lebaritas dari tahun ke tahun mengalami penurunan tapi tahun 2020 mengalami peningkatan sedikit berapa persen oke ROE 13% wow sangat bagus sekali rasio vertibilitas ROA oke secara ROE bagus mengalami mengalahkan deposito yang menggunanya hanya 6% ini 10% di halaman 24 kita lihat di halaman 24 untuk rencana penggunaan hasil dari IPO ini teman-teman 24 penggunaan secara penggunaan oh jadi ini teman-teman dijelaskan bahwa rencana penggunaan dana hasil dari penurunan umum ini seluruh dana yang diperoleh dari hasil penurunan umum per dana setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja kagian operasional perseroan OP antara lain gaji karyawan pembelian bahan penunjang kebutuhan kantor bahan bakar bahan listrik dan kebutuhan pabrik lainnya sedangkan dana yang diperoleh dari perasaan nombor 1 juga diperoleh untuk modal kerja perseroan jadi tidak dijelaskan dia tidak ekspansi tapi digunakan untuk modal kerja pembayaran gaji biaya listrik kebutuhan pabrik dan lainnya eh lumayan saya berkirakan hari pertama ya berhasil kayaknya untuk direkturnya sendiri direktur ini teman-teman biasanya dia ada fotonya ini teman-teman untuk komisaris utamanya ini juga lumayan sudah tua ya teman-teman ya sekitar 79 tahun istri Johnson yang merupakan direktur utama kayaknya ini perusahaan keluarga juga ini adalah komisaris independennya 53 tahun ya dan sudah juga banyak pengalaman bukan tiba-tiba langsung masuk tapi punya pengalaman dan ini direktur utama Johnson yang merupakan suami dari jadi komisar utama itu adalah istri dari direktur utama Pak Johnson komisar utama umurnya 78 tahun dan David Adnan 50 tahun marketing lumayan banyak juga pengalamannya diikuti dari direkturnya 26-38 tahun musim muda produk 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 produknya teman-teman ya kosmetik bisa kalian lihat untuk produk produknya sendiri produk dan kegiatan usaha perseruan airsol ya teman-teman ya dan perusahaan ini bukan juga perusahaan tiba-tiba langsung Ivo ternyata perusahaan ini sudah berdiri sejak 1978 jadi sudah lumayan banyak pengalaman di bidangnya dan ini adalah produk produknya teman-teman kalau teman-teman menggunakannya teman-teman juga bisa memiliki sahamnya pers oke teman-teman mungkin segitu saja videonya lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika teman-teman dapat tanya silahkan DM saya di atas Wandi atau bisa di kolom komentar ya menurut saya hari pertama bisa arah atau di atas 35% oke thank you and next video jangan lupa like komen and subscribe ahem selamat menikmati Terima kasih.